Intro Juara pertahan dan pemimpin kelas men Liverpool akan main tandang melawan peringkat 13 Newcastle pada pekan ke-16 Premier League 2020-2021 Kamis 31 Desember 2020 Liverpool harus menang jika tak ingin posisi mereka terancam oleh tim-tim di bawahnya Dalam laga terakhirnya di Premier League, Liverpool ditahan imbang satu sama oleh sang tamu West Brom Liverpool kini memiliki 32 poin di puncak Namun, keunggulan mereka di posisi teratas tidaklah mutlak The Reds perlu segera kembali berlari kencang Beruntung lawan mereka kali ini, Newcastle performanya sedang mengecewakan Dalam tiga pertandingan terakhir di Liga, Newcastle selalu gagal menang Mereka sekali imbang dan dua kali kalah Terkini, pasukan Steve Bruce dipukul tuan rumah Manchester City dua gol tanpa balas Liverpool memenangi lima laga terakhirnya melawan Newcastle di Premier League Kandang dan tandang Mencetak peta 15 gol dan cuma kebobolan 4 Kali ini pun, The Reds kembali sangat difavoritkan untuk menang Perkiraan sesunan pemain Liverpool 4-3 Alisson, Packer, Trent, Alexander, Arnold, Nat Phillips, Fabinho, Andrew Robertson, Kini Winaldo, Jordan Henderson, Oxlip Chamberlain, Mo Salah, Sadio Mane, Roberto Firmino, Quivin Callahan, Neko Williams, Rhys Williams, Curtis Jones, Thiago Akantara, Takumi Minamino, Divock Origi, Info Squad Cidera, Van Dijk, Keita, Thiago Jota, Gomez, James Milner, Serdan Syakiri, Joel Matip, Kostas Simikas Statistik dan Prediksi Skor Newcastle tanpa kemenangan dalam tiga laga terakhirnya di Premier League Belum pernah menang seri satu kali dan kalah dua kali Liverpool tak terkalahkan dalam sebelas laga terakhirnya di Premier League Menang enam kali, seri lima kali, dan belum pernah kalah Liverpool belum pernah gagal mencetak gol dalam laga-laga tandangnya di Premier League musim ini Liverpool selalu mencetak minimal tiga gol dalam empat laga terakhirnya melawan Newcastle di Premier League Prediksi Skor Akhir Newcastle 1, Liverpool 3 Inter Milan Berminat Pinang Origi dari Liverpool Raksasa seri A Inter Milan dikabarkan siap meminang Divock Origi dari Liverpool pada perusahaan transfer Januari 2021 nanti Inter musim ini kembali berusaha untuk bisa meraih Scudetto Mereka pun terus berusaha memperkuat timnya Sport yang ada sebenarnya sudah memiliki amunisi-amunisi yang top Akan tetapi kabarnya Inter Milan saat ini belum puas dengan komposisi lini serangnya Mereka merasa masih membutuhkan pelapis bagi Romelu Lukaku Kabar ini dilansir oleh Corriero dello Sport Dari sinilah Inter tersebut menginginkan servis Divock Origi Laporan itu menyebut Inter akan berusaha merekrutnya pada bulan Januari 2021 nanti Namun belum ada kabar berapa harga yang mereka tawarkan pada Liverpool Laporan itu juga menyebut keputusan mengejar Origi juga tak lepas dari hubungannya dengan Lukaku Mereka berdua sama-sama berasal dari Belgia Pertahankan juara Januari wajib beli back tengah Ex-palang pintu Liverpool, Jamie Carragher kembali mengingatkan The Rats untuk berbelanja back tengah Pada Januari besok menyusul cedera yang dialami Joel Matip Matip terpaksa ditarik keluar pada babak kedua Laga vs West Brom Minggu 27 Desember 2020 usai mengeluhkan masalah pada pangkal pahanya karena mencoba melakukan clearance Cedera matip ini sekaligus memperburuk krisis di lini pertahanan Liverpool Yang sebelumnya sudah ditinggal oleh dua back andalan mereka Virgil van Dijk dan Joe Gomez Berkaca dari masalah yang dihadapi Klopp di Liverpool Carragher pun mendesak agar pentingi The Rats menggait back tengah baru pada Januari besok Itulah satu-satunya cara yang bisa melakukan Liverpool Dan saya tidak bermaksud merekrut back tengah seharga 70-80 juta pound sterling seperti van Dijk Dan belum tentu seseorang yang langsung masuk ke tim Hanya seseorang di sana sehingga Liverpool tidak berakhir dengan dua pemuda yang harus bermain Selama lima atau enam pekan jika Fabinho mengalami cedera, tutur Carragher Saat ini Liverpool memiliki satu back tengah senior yang tersedia di musim ini Dan dia rentan cedera Jadi mereka harus melakukan sesuatu pada Januari nanti, desaknya Itulah berita terbaru hari ini Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya Untuk selalu mendapatkan berita terhangat dari tim kesayangan kamu Terima kasih